Apaan, saya cahin? Lagi-lagi, pedangdut Ayu Ting Ting dibuat kesal hingga harus berurusan dengan para haters gara-gara muncul petisi boykot dirinya di sebuah situs di media sosial. Petisi yang mengecam aksi Ayu di salah satu tayangan sitkom ini telah mendapat setidaknya 7 ribu lebih dukungan. Sebagai seorang yang hati dan perasaannya sempat dibuat lulu lantah oleh Ayu, desainer kondang Ivan Gunawan terkejut dengan munculnya petisi boykot Ayu Ting Ting. Ayu sendiri memilih bersikap cuek menanggapi soal petisi ini. Lantas benarkah ramainya kabar tersebut membuat Ivan langsung memberi dukungan moral untuk Ayu dalam menghadapi masalah ini? Aku lagi aneh itu ada kayak boykot Ayu Ting Ting. Apa buat aku, kayaknya nggak penting sampai kayak gitu-gitu amat ya. Kayaknya itu kayak lebay gitu. Sekarang itu jadi kayak lebay. Jadi cerita capek dengan haters sih enggak ya. Aku rasa Ayu juga nggak memikirkan terlalu berlebihan. Karena memang jadwalnya kan padat. Ya mungkin itu resiko kita yang punya follower banyak ya. Banyak orang yang berusaha untuk beli follower. Tapi Alhamdulillah kita yang punya follower banyak ya memang harus bisa berbesar hati lah. Ya saya selalu support. Saya selalu support Ayu. Apapun yang dia lakukan gitu. Dan saya ingin sekali Ayu sudah punya keluarga, punya anak. Dia ngerti kok apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Dan Ayu juga pernah gagal di rumah tangga gitu. Jadi aku rasa ya dia bisa, lebih bisa menjaga diri dia lah. Masalah bertubi-tubi seolah terus menghampiri pedangdut asal kota Depok Jawa Barat ini. Sebagai single mother tentunya bukan hal gampang bagi Ayu untuk keluar dari sebuah masalah. Mengingat keberadaan media sosial bak dua sisi mata uang yang bisa membuat populer juga bisa membuatnya jatuh. Dua masalah yang ramai menjadi buah bibir adalah kembali memanasnya hubungan Ayu dengan Jessica Iskandar di alam maya. Hingga kabar soal adanya hubungan spesial antara ia dengan Raffi Ahmad. Lantas benarkah jika Ivan Gunawan justru merasa prihatin dengan perang dingin antara Ayu dan Jessica yang belum juga terselesaikan itu? Ya kalau aku sih kalau orang unfollow-unfollowan buat aku bebas-bebas aja ya karena aku juga sering kok unfollow orang. Aku kan frekuensi ketemu Ayu kan juga jarang gitu dan kalau misalnya ketemu kita lebih banyak ngobrolin tentang masalah kita sih. Dan kebetulan memang Ayu bukan tipe yang suka bercerita ada masalah apa-masalah apa. Kalau namanya kesel mah pasti iya ya namanya manusia gitu kita gak bisa namanya bohong gitu. Kesel mah pasti ada kesel tapi kita balik lagi kalau kita lagi dalam keadaan yang memang benar-benar pikirannya positif. Maksudnya hati sayangnya lagi ada kadang-kadang kita ada capeknya juga gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lagi ada mikir ah yaudah kalau misalnya memang itu membuat mereka senang, membuat mereka bahagia silahkan. Selagi mereka tidak mencolek langsung anak saya, mencolek langsung keluarga saya. Terserah yang penting selama ini insya Allah rejeki saya lancar. Masih banyak di luar sana orang-orang yang sayang dan support saya. Ya bagaimana lagi ya emang udah hatinya dia pada udah benci sama saya tapi juga mungkin hati kecilnya udah terlalu sayang dan cinta. Jadi setiap apapun sekecil apapun yang saya lakuin pasti selalu ikutin gitu. Jadi ya yaudah selagi mereka itu bisa membuat mereka bahagia toh silahkan. Pencinta tersembunyi asingnya asing. Pesannya lah hidup masing-masing aja dah dunia kita kan sama jangan sampai saya bilang dunia kita beda nih. Dunia kita sama gitu jadi urusan aja urusan hidup masing-masing gitu. Jadi yaudah saya punya anak saya punya keluarga mendingan saya mikirin yang jelas daripada saya mikirin yang gak jelas. Ya emang kenapa sih lagian kalau cuma unfollow doang dibesar-besarin orang aku mah cuma namanya ya kadang kalau kesel kan kadang suka cewek-cewek kan suka gitu kan. Cuma aku mah ya namanya ya udah setiap hari ketemu ya bawaannya ya sebenarnya ya iseng-iseng aja gitu. Cuma gak tau ada apa nge-unfollow terus udah gitu ada yang nge-capture, ada yang sadar gitu. Terus udah gitu jadi pertanyaan gitu kenapa sampai unfollow. Tapi sebenarnya kan cuma unfollow terus sekarang juga udah follow lagi terus saatnya ya sepele, sepele banget. Jadi tuh gini apa ya Jessica udah 2 bulan lalu kasih Ayu itu celana jeans pink nyot-nyot itu produknya jedar buat dipromosiin minta tolong gitu. Karena kan kita emang suka saling tolong-menolong ini udah 2 bulan yang lalu gitu. Terus udah gitu kemarin Jessica tanya lagi, yuk kok belum di foto-foto juga sih yuk foto dong celananya gitu. Terus udah gitu kata dia tiba-tiba dia ngomongnya gak bisa karena aku sekarang udah kontrak sama baju lain. Jadi aku udah gak bisa foto-foto endorse. Udah gitu aku bilang oh yaudah gak apa-apa. Eh gak taunya ternyata pas buka Instagram kan keluar tuh Ayu Ting-Ting atas bawa 3 kali tuh bajunya endorse-an semua. Dia foto endorse. Kan aku keki gitu, aku keki gitu. Kenapa sih gitu maksudnya pelit banget cuma foto doang gitu. Terus dia alasannya karena dia udah lama kontrak. Lah kok baru dipost sekarang? Terus udah gitu aku 2 bulan yang lalu gak dipost-post sampai sekarang gitu. Jika Ayu Ting-Ting kerap menjadi bulan-bulanan para haters, bintang sinetron yang juga berkarir sebagai penyanyi dangdut Indra L. Bruckman justru tengah larut sebagai pebisnis pakaian jadi khusus wanita. Ya, seolah tak ingin dibilang setengah-setengah dalam menjalankan bisnisnya, Indra pun rela menggelontorkan pundi-pundinya agar bisa menyediakan berbagai macam pakaian yang khusus didesain olehnya. Maka lihat saja aksi Indra ketika berinteraksi dengan sejumlah ibu-ibu yang mampir ke tokonya itu. Nampak ia tak canggung sedikitpun menawarkan barang dagangannya. Ini toko bener-bener baru, baru saya wallpaper-in, baru saya pasang furnisher-nya seperti ini, dan belum beres-beres sih kayaknya kan. Ini pokoknya di plastik putih ini siap-siap dikirim nih. Ini semuanya, jadi kemarin ini penuh banget barang-barang dan sekarang langsung... Terima kasih telah menonton! ...sampai yang agak besar pun masih bisa pakai. Kalau ini gue nggak main bordir, karena kalau bordir itu kan memakan waktu yang lama, udah gitu juga harga jual juga cukup tinggi. Kalau ini kan kayak gini cuma 400 ribu satu set, dan kayak ini juga kita nggak jual lebih dari 400 ribu persen. ...sampai yang berusaha. ...sampai yang pakai. Kau punya yang masih jual? Oh iya, kata pas saya pak. ...sampai yang berusaha. Ya gini, gini 2 juta. Mendingan gini dulu bu Dari mana bu? Dari Makarsari Dari Surabaya Makarsari mana? Makarsari Depok Keseriusan Indra mengelola bisnisnya ini Seolah memicu kabar jika Indra Tengah melupakan kisah asmaranya Yang selalu saja kandas di tengah jalan Pasalnya Pasca Ramai dikabarkan Telah menikah dengan Soraya Abdullah Ria asal kota Tasik Malaya ini Belum nampak menggandeng atau memperkenalkan Seorang wanita yang akan ia jadikan Seorang pendamping hidupnya Begitu gue bekalnya cukup Usaha gue juga berjalan Udah settle gitu kan Dimana gue mengandalkan dunia entertain Iya baru gue akan lanjut ke Step yang berikutnya Targetnya sebenarnya udah lewat Gitu ya udah lewat banget gitu Tapi mudah-mudahan akhir tahun atau awal Awal tahun depan udah nikah gitu Sesi pengennya begitu Kemarin sudah sempetnya Kayaknya lucu gitu Kayaknya orangnya baik tapi pas Dideketin Gak beda Kalau dulu gue sukanya yang putih Yang tinggi rambutnya panjang Kalau sekarang sih tetap juga sih Cuman lebih ke yang Solehah lah ya Lebih yang bisa menjaga dirinya sendiri Sekarang yang berikutnya Amai